Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel laut tapi nah di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat STA stationing atau kilometer ya di AutoCAD nah langsung aja disini saya pakai AutoCAD 2013 nah biasanya pembuatan stationing atau STA ini lebih praktis atau mudah digunakan di Linux shop ataupun AutoCAD Civil 3D makanya pembuatan STA di AutoCAD ini saya akan menggunakan LISP ya Oke langsung aja saya punya contoh layoutnya kita buka dulu ya ini dia contoh layoutnya udah ada langsung aja bikin garis atau bikin poliline ST aja ya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan disini saya perumpamaan aja untuk contoh aja misalnya ya seperti ini nah misalnya cukup seperti ini ya Nah kemudian untuk LISP nya kita ketik ap kita load dulu ya kemudian enter nah ini dia LISP nya laut tapi STA kemudian load nah disini sudah laut tapi successfully loaded langsung close aja ya Nah sesudah itu langsung aja ketik laut tapi STA kemudian enter disini diminta ada skala faktor kita masukkan aja skala faktor nya satu kemudian enter nah untuk STA awalnya tentu saja karena baru mulai saya masukkan STA awalnya 0 ya kemudian enter nah ini interval STA nya kalau yang umumnya ya untuk pekerjaan jalan sih per 25 meter ya tapi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saya disini pakai 25 meter per 25 nah kemudian grid jarak STA jadi nanti diantara 25 itu muncul garis-garis atau grid ya disini saya masukkan per 5 aja per 5 meter kemudian enter kemudian ada perintah terakhir ketik 0 kemudian enter nah sesudah itu klik poli lainnya ya STA nya klik nah ini dia STA nya udah langsung jadi berarti per 25 ya ada 0 plus 25 0 plus 50 75 0 plus 100 plus 125 seterusnya ya nah seumpama teman-teman mau nyambung nih STA nya mau menyambungkan STA nya kita mulai aja bikin poli lain lagi PL kemudian enter nah misalnya saya disinilah ya ngikutin garis ini kemudian saya mau kita tinggal sini dulu kesini di teman-teman bisa bikinnya lebih smooth lagi pakai radius ya di apa di tikungannya ini saya perumpamaan aja buat contoh aja sih biar cepet nah kemudian kita panggil lagi alik SP nya lalu tapi STA kemudian enter nya sekolah faktornya tadi disamakan aja satu untuk STA awalnya nah untuk STA awalnya tadi kan saya klik disini nih 0 375 jadi dimasukkan aja 375 ya 375 kemudian enter nah interval nya kita samakan aja 25 ya kemudian enter grid jarak STA nya masukkan aja 5 sama disamakan dengan settingan tadi ya kemudian 0 enter nah klik lagi poli lainnya nah ini dia si STA nya udah nyambung ya nah misalnya misalnya mau apanya namanya stack nya terlalu besar kita pencet dulu Ctrl 1 ya kemudian klik aja ini kemudian klik kanan pilih yang seleksi milar jadi yang STA nya semua yang terpilihnya nah kita sesuaikan aja ini klik aja 10 kita coba 5 misalkan nah kan bisa berubah atau misalnya masih terlalu besar 2,5 saya coba ya nah misalnya seperti itu bagaimana kalian klik kanan tl 6 sk misalnya garis ini mau dipindahkan ketengah lakukan seperti tadi ya klik kanan ketemu di seleksi milar nah kemudian mau kita immediately move di percontohan aja lah ya Nah misalnya seperti ini Oh ini karena membulat jadi enggak jadi itu untuk ininya aja apa namanya finishing-finishingnya untuk perhatiannya bisa teman-teman sesuaikan sendiri jadi untuk intinya seperti itu pembuatan STA nya cukup simpel semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan RDSP nya bisa cek cek di deskripsi ya Oke segitu aja tutorial kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh